Intro Halo, what's up bro? Kembali lagi di channel Jangle Jangle Kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat pohon ilang-ilang Atau sering disebut dengan mangsi atau juga ada teman-teman yang bilang mangsian Kalau khusus di tempat saya tinggal itu namanya pohon tinta-tinta ya Kalau saya mau mengajak teman-teman melihat habitat pohon ilang-ilang Dan bentuk jenis ilang-ilang di alam itu seperti apa Ikuti terus video ini, jangan lupa di subscribe agar channel ini tetap berlanjut Salam satu hobi, salam bonsai Bonsai Vlog Bali, mantap Oke teman-teman, saya sudah berada di samping pohon ilang-ilang ya Atau disebut juga dengan pohon mangsian Kalau di tempat saya ini cenderung kebanyakan orang bilang pohon tinta-tinta ya Karena memiliki buah yang bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil itu sebagai tinta Ini adalah sekilas dari buah dari pohon tinta-tinta ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Ini adalah buah dari pohon ilang-ilang ya Yang sering dijadikan tinta oleh anak-anak kecil Ini adalah buahnya Hitam Kalau masih muda itu buahnya hijau Sudah mulai menua itu warnanya coklat Ini ada coklat Kalau sudah tua itu warnanya hitam ya Ini kalau dipencet ini keluar cairan kayak tinta Ini seperti tinta ya teman-teman Untuk pohon ilang-ilang ini kalau pucuk yang masih muda itu cenderung ke hijau muda Kadang-kadang juga agak kemerah-merahan dia ya Ini untuk batangnya Kalau masih muda itu hijau Kalau sudah tua Itu warnanya coklat ya untuk batangnya Untuk pohon ilang-ilang ini biasanya pertumbuhannya itu bergerombol ya teman-teman Kalau teman-teman melihat ada satu pohon ilang-ilang Biasanya di sekitaran itu pasti banyak sekali pohon ilang-ilang Seperti di sini saya melihatnya di pinggir sawah ya teman-teman Ini adalah pinggir sawah Saya melihat dari tadi Setiap saya jalan itu banyak sekali pohon ilang-ilang Dan saya juga sering melihat pohon ilang-ilang itu pertumbuhannya di rumah-rumah kosong Yang enggak berpenghuni Di pinggir-pinggir jalan Pinggir kali, pinggir sungai Pohon ilang-ilang ini pertumbuhannya ada di mana-mana ya teman-teman Bahkan di rumah saya juga pohon yang liar itu banyak sekali pohon ilang-ilang Di depan gang juga tadi banyak sekali saya lihat Untuk bahan bonsai ilang-ilang di rumah saya juga saya punya ada tiga ya teman-teman Mungkin besok akan saya buat videonya Itu masih sekedar bahan bonsai Belum jadi bonsai yang bagus ya Hanya sekedar bahan Oke untuk pohon ilang-ilang ini saya akan mengajak teman-teman Lihat lebih dekat tile-nya Daun dari pohon ilang-ilang Buah dan batangnya Kita lihat langsung aja Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Untuk melihat batang utama dari pohon ilang-ilang ini akan saya ajak teman-teman Berjalan di area tempat ini ya Karena untuk bahan bonsai yang ini untuk bahan bonsai ilang-ilang ini Ini pertumbuhannya bergerombol sama pohon waru Dan saya juga lihat pohon gamal itu jadinya susah sekali melihat batang utamanya Banyak ilang juga ya Mungkin saya akan mengajak teman-teman melihat yang di dekat jalan raya aja Agar lebih mudah kita melihat batang utamanya Karena disana sudah ada bekas potongan dari petani Dan itu mudah sekali melihat batang utamanya kita lihat yang disana aja Oke Oke ini ada satu juga Bahan bonsai ilang-ilang Namun rimbun juga ya teman-teman Kita lihat yang di dekat jalan aja Kan ini juga pohon ilang-ilang ya teman-teman Ini untuk pucuk pohon ilang-ilang ini Cenderung agak kemerahan dia ya Ini pucuk bahan bonsai ilang-ilangnya agak kemerahan dia ya Sini banyak sekali ya teman-teman Pohon ilang-ilang dari ujung sana tadi Sampai di pinggir jalan Banyak sekali pohon ilang-ilang ya Oke teman-teman Ini adalah batang utama dari pohon ilang-ilang ya Ini sudah sempat dipangkas oleh petani Jadinya kita lebih mudah untuk melihatnya Ini kalau gak dipotong mungkin tingginya sampai 10 meteran ya teman-teman Karena ini batangnya besar sekali Untuk batang pohon ilang-ilang biasanya itu cenderung Susah mencari yang besar ya Karena keseringan dipangkas sama petani Ini cukup lumayan besar Teman-teman bisa lihat batangnya Ini ya Ini batang utama dari pohon ilang-ilang Ini adalah batangnya Cukup lumayan besar Tapi ini lurus sekali ya Sudah sempat dipotong oleh petani Oke kita lihat lagi Pohon ilang-ilang yang ada di dekat jalan aja ya Dan ini juga saya melihat pohon ilang-ilang yang cukup lumayan bagus ya Cukup lumayan besar juga Mungkin dulu tingginya ini sampai ke atas ya teman-teman Ini adalah ranting-ranting pohon ilang-ilang yang sudah dipangkas Dan ini adalah batang utamanya ya Teman-teman bisa lihat Ini ya teman-teman Sudah memiliki karakter juga Cenderungnya ketua-tuaan Ini batangnya sudah ada Ini ya teman-teman Batang utama dari pohon ilang-ilang Mungkin ini nantinya akan saya ambil juga ya Karena cukup lumayan bagus juga Kalau digali ini ke bawah mungkin karakter pohonnya lebih jelas Ini aja di atas sudah cukup lumayan bagus Benjol-benjolan cukup banyak Oke teman-teman mungkin untuk video hari ini cukup sekian aja Saya sudah memperkenalkan bahan bonsai ilang-ilang Itu bentuknya di alam setiap daun Bunga, batang, batang muda, pucuk Sudah saya jelaskan juga ya Mungkin next untuk videonya saya akan mengajak teman-teman melihat koleksi bahan bonsai ilang-ilang saya Itu sekedar bahan aja sih Untuk motivasi agar teman-teman juga tertarik dengan bahan bonsai ilang-ilang ya Karena ilang-ilang itu pertumbuhannya cukup lumayan banyak Saya yakin di tempat teman-teman tinggal itu pasti banyak sekali pohon ilang-ilang Dan teman-teman bisa manfaatkan karena pohon ilang-ilang juga sebagian besar menjadi pohon hamaya Untuk petani Oke salam satu hobi salam bonsai Bonsai vlog balik Mantap Selamat menikmati